Persis, persis, bentar, bentar, bentar Eko, saya lagi bicara, Eko terganggu Bu, maklum, anak berroma irama, Bu Iya, lima menit lagi, saya kasih tau dulu Iya, saya segera berangkat, oke, yuk, sebentar ya Ah, ibu, ada janji nih, ibu ya Asik juga nih, pacaran nih Bu, sadar, Bu, bulan ramadhan, Bu, jangan pacaran-pacaran, Bu Eh, sadar, Eko, jangan sungguh zon yang mau pacaran itu, siapa? Eh, saya gak bilang mau hujan, Bu Sungguh zon Oh, buruk sangga maksudnya, Bu Iya, hujan, sungguh zon Iya, iya, tau, Bu Sungguh zon Iya, tau, Bu Sungguh zon Sekali lagi Orang mau pergi, serius-serius, saya itu mau ketemu dengan ibu camat beserta ajudannya Jadi barusan saya ngomong-ngomong sama ajudannya Ibu camat tapi pake bilang, iya sayang, oke sayang, manalah bu camat, bu camat lesbian apa? Eh, saya bilang, iya, saya, saya, kenapa sih sejak kamar kamu jadi budak? Bu, jangan pegang kuping, Bu Sejak kamar kamu jadi budak? Bu, kelemahan aku Sejak kamar kamu jadi budak? Ah, Bu Ah, iya, ah, Bu Bu Apa? Ini kan bulan ramadhan, Bu Terus apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, Bu Ibu daripada janji sama orang kan aku juga masih berjaka lah, Bu Maksudnya kamu berpikir saya punya pacar Terus kamu merasa jadi ada saingan gitu Ah, ibu Emang anak buah nggak boleh ada rasa cinta, Bu Emang kamu punya apa? Kira-kira, coba kamu buktikan sama saya Kira-kira kalau kamu memang pantas jadi masalah saya Bu, memang saya tidak punya mobil Saya memang tidak punya motor Tapi saya punya hati, Ibu Banyak orang melihat dari punya motor, punya harta, rupanya apa? Alah, korupsi Itu, Ibu Bagus, bagus Dia nggak sadar kalau matinya tiba-tiba Lihat menjadi apa, belatung banyak Eh, Pak Kalau saya sudah begini, Bu Lura melihat saya kira-kira gimana? Eh, begini Bu Lura gimana? Yang datang, amit, amit, amit Eh, Pak, hari ini betul-betul sebagai pengacaranya tampak sekali, Pak Hari ini saya mau makan siang Makan siang deh siap, Pak Ayo, makan siang Pak, ayo Kalau Ibu mau Sebentar, Pak Bapak makan siang-makan siang Lihat kelihatan, Bapak Ini bulan ramadhan, makan siang apanya, Pak Bisa-bisa, Bapak Masuk yang namanya lubang kubur Langsung gerumutin yang namanya lalat dan belatung Eh, ini maksudnya barangkali dia buka puasa Jangan lupa makan siang, geserin gitu Estilah seorang hukum Kalau bilang makan siang, ini berarti ada meeting Meeting, mijit yang penting-penting Ya Allah Eh kok, nggak boleh se-uzon Jangan Bulan puasa kok se-uzon Saya nggak se-uzon ibu Cuma kan saya mengingatkan Ala ibu Eh, begini deh Kamu bener-bener nggak pantas, tolah Eh, iya bu, iya Udah jadi sekretaris Udah jadi sekretaris Bapak begini Ngapain sih sejak apa Disini jadi banyak nyamuk emangnya Banyak nyamuk bu Daripada kemarin bu Ada yang pojing itu bu Yang pake asep bu Apa pojing? Apa ibu yang Fogging Iya pojing Fogging Ibu jangan dekat-dekat aku terangsang bu Eh, istighfar Enak aja udah Saya mau pergi dulu Iya pojing Kemarin ada yang pojing bener Pake asep kenceng-kenceng Terus Aku nyanyi kayak aneh keresa pari Nggak ada hubungannya Itu sama orang di panggung Selamat sore pak Diri Bapak Sendirian kemari Ya sak Abis ngeliat kerjaan Iya bapak ngeliat kerjaan sendiri kan Begitu abis ngeliat kerjaan Langsung aja kemari Ya berarti bapak mau ketemu aku kan Ini indiri ya nih Bapak kemari ada keperluan apa? Tadi ibu lurah kesalahan tadi tuh Kemana ya? Iya bu Apa sih? Apa? Handphone Handphone Gimana saya mau cepet-cepet Nanti ketemu sama ibu Ibu Nanti ibu nama saya dijawab Ibu handphone handphone Tapi nyolek nyolek Katanya Iya siapa tau saya akan suka ditip ke kamu Saya lupa Mana handphone 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 Bapak pikir handphone saya nggak? Saya nggak ngeliat phone pen? Apa mungkin ya? Apa? Apa? Handphone bapak Telepon dendam Eko cepet Eko Ibu mesti berangkat Sebentar Di buku kali ibu Di buku kali Ini apa ini? Itu ini kantong ibu apa itu? Aduh Maaf ya kok Ibu minta maaf Ibu minta maaf sekali Eko Ibu minta Ieeeh Orang bener-bener minta maaf Iya iya bu Oke Jagain ya Oke Maaf ya pak Maaf Permisi Awas dong kalau ibu telpon Nanti jangan Eh sama inget ibu Nanti buka puasa Ibu pesen Iya iya Ini ibu serius Iya ibu iya Pesenan ibu jangan lupa Oke bu Luas ya pak Sebenernya dia gak tau Gue tau bener Siapa? Dia alasan itu Emang alasan Begitu ngesono Begitu gue kemari Pengen nemuin gue benernya mas Hehehe Kepedean Kepedean kau Eh Barusan itu bulura Lah Belum benar Bulura? Itu ibu lura Apaan itu? Lu lewat nyamuk pada ngikutin Hehehe Aduh Aduh Orang lagi susah-susah Bagi digirang banget Kita kerja gak digaji-gaji Kemarin kan dari tanggal 1 Ambil tanggal 30 Masa disuruh gajian tanggal 36 Udah gitu gue pusing banget nih Gue tuh lagi Lu pusing Boleh pusing Kelihatan dari muka lu emang gak ada manis-manisnya Bang Lu mah pusing Senang Ampe akhir hayat Ampe udah sekarat Tetep aja begini Bang Saya sakit pusing ya bang Tadinya ini martil kecil bang Begitu saya getok-getok Berendung Lu bego Ini namanya yang getok tuh martil Apa pakunya yang mendem Ini Malah lu metok bukannya Makunya yang benem Malah gigi lu yang keluar Suruh kesini bego Tuh banyak nyamuk Tuh banyak nyamuk Banyak nyamuk Saya tuh lagi pusing Saya tuh lagi pusing bang Udah 3 minggu ini Saya gak gajian Sementara saya harus membiayakan Pacar saya yang lagi sekolah di London School Apaan apaan? London School Eh Lu punya pacar sekolah di London London School Di madrasah aja Kagak bayaran lu Kagak cocok ngomong sekolah di London Kagak cocok Jangan sekarang Eh lu punya pacar Orang-orang rajin nulis Lu malah di sekolahan tuh Makanin spidol Pantesnya Bang Jangan mengindah bang Saya tuh kerjaan gini-gini Saya S3 bang Hah? S3 Belagu banget S Tung Tung Foto-foto di daun auto Artinya HAAA toh ini tiba Ayo kagak mau kalah Coba Foto-foto telanjang dada Artinya Artinya Ngarepin AATOT yang datang kuda Foto-foto di tebut Jauh amat ya Iya Artinya AATOT ngebot Ayo juga masih ada Oh ada lagi Foto-foto di tengah hujan Foto-foto di tengah hujan Artinya Gak bakalan jadi tuh foto basah Nih ngomong-ngomong Ade AP dateng kesini udah rapi Wangi Ngerayu-ngerayu Ayah lagi Udah mulai demen nih Kita ada perlunya ini Tolong panggilin Nirina dong Nirina Cakep amat dateng kesini Cuma minta panggilin Nirina Tolong minta panggil saya Dapet Perlu banget Ini mau curhat-curhatan sama Nirina Jadi begini loh AATOT Informasi aja ya Nirina ini saat ini Sedang kedatengan tamu bulanan Maksudnya? Tamu bulanan Yang warnanya merah Nah aduh umurnya berapa sih Kagak ngerti juga Itu tumben tamunya pake baju merah Biasanya tukang kredit Nah hitam Kalau yang bulanan tukang kredit Itu cici dan apa itu? Iya itu loh Tamu yang dateng bulan Bulan-bulan khusus aja gitu loh Setiap bulan Pasti datengin Alah panjang nih ngomongnya ya Oh iya Yang itu loh Nah biasanya wanita yang lagi kedatangan tamu itu Paranya sensitif Gampang marah Cuma tolong dipanggilin lah Nirinanya Kalau kewe lagi sensitif Itu ada trik-trik khusus gitu loh Udah lah banyak yang ngomong nih Panggilin Nirina nih Panggilin Triknya tuh gampang loh Ayah kan paling tau tuh caranya Pertama Nih ntar nih Samperin Nirina Disamperin Terus abis samperin Nirina Walah duit lagi Nah abis samperin Nirina Lanjut ngomong Ini saat Saya cuma mau panggilin Nirina tolong Iya abis itu samperin ngomong Ini saat yang tepatnya buat ngomong Gitu Nah kalau misalnya dia bilang ini bukan saat yang tepat Nggak masalah Udah ya benar ya Nah Nirina Nggak Nggak Ada yang nyari Sampai yon Hari ini Panglaris Kok nggak muncul-muncul Nirinanya Ya kan Nirinanya nggak kerja hari ini Hah? Niriniranya nggak kerja hari ini Lah kok dong panggil-panggil? Nah Kan ayah tugasnya apa tadi Panggilin Nirina Ya ayah udah panggilin Nirina Kalau Nirina datang sama kaga bukan urusan ayah Kasih tau dong Pagian súper valuable Asa